Mohamed bin Salman atau MBS sebagai putra mahkota Arab Saudi disebut beresiko dibunuh jika menormalisasi hubungan dengan Israel. Diberitakan oleh media Amerika Serikat Politico yang mengandalkan dari sumber anonim. Sumber tersebut memberi tahu tentang percakapan yang dilakukan MBS dengan anggota Kongres AS. MBS dikabarkan berpotensi dibunuh jika menormalisasi hubungan Israel. Putra mahkota Arab khawatir dirinya berakhir seperti Presiden Mesir Anwar Sadat. Adapun Anwar Sadat dibunuh saat menghadiri parade militer Mesir tahun 1981. MBS khawatir nasibnya berakhir seperti Anwar Sadat. Ketika membahas ketakutannya, MBS menegaskan perlunya mencapai gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Ia juga menekankan perjanjian itu harus mencakup jalan nyata untuk mendirikan negara Palestina. Terima kasih telah menonton!